Hai Ah Landas Taman ketemu lagi sama saya El Sarif sekarang saya sudah berada di Bromo di Sukapuranya karena malam ini kita mau ke Bromo dan istirahat dimana kita belum tahu juga ini bersama teman-teman ada yang dari mana dari tiris masuk dari tiris belakang rasaman nah itu namanya mas jaka Roni dan robot terus di belakang ada bro Idris dari mana bro dari tiris Masya Allah mantap dan juga ada beroranan aman beroran dari mana dari mana dari tadi tadi Alhamdulillah guys ini kita istirahat di Alfa Maret di Sukapura pokoknya ikutin terus ya guys sahabat-sahabat dari El Masarif sahabat-sahabat dari Bipos 23 dan pastinya sahabat sebelum kita lanjut kita mau dengar kata-kata dari Mas Roni nya apa itu ada udang di Bali Batu disini sekitar jam 11 lewat lima menit baru saya lihat HP guys karena aku nggak pakai jam pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan pastikan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari El Sarif Oke kita istirahat dulu dan nanti lagi kita lanjut guys kemana ikutin ikutin saja jangan lupa jangan lupa di like subscribe dan komen dan juga jangan lupa sampai yeah segera si Yuk, let's go. Guys. And I get in together I gotta tell ya, I gotta tell ya I wanna love ya, I wanna love ya So come on over, come on over I wanna touch, kiss ya The way you make me feel is precious I want this feeling forever Oh I'll never be the same Can't believe we found something this good You're all I ever wanted I can't believe we started out friends Oh it's like we were meant to be lovers All I wanna do is fill you on my skin Oh let this feeling take me over the way you take I wanna love ya, I wanna love ya So come on over, come on over, come on over, come on over, come on over I wanna touch kiss ya The way you make me feel is precious I want this feeling forever Oh I'll never be the same Can't believe we found something this good You're all I ever wanted kita sudah sampai di hotel mana nanti lagi kita kasih Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rencana ini ada pembangunan jembatan kaca. Oh jembatan kaca. Masih dibangun dalam pengerjaan masih. Wow. Itu diperkirakan ya awal 2024 udah jadi. Oh siap-siap. Yang kayak di Cina. Iya 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 jembatan kaca nanti. Jembatan kaca ya. Ya insya Allah 2024 awal udah bisa dipakai. Kalau yang satunya mas pas udah sunrise. Nah ini kalau pagi. Nah ini kalau udah paginya guys. Keren pokoknya. Seperti lukisan. Seperti lukisan. Katanya bro Roni. Siap-siap mas. Nanti start dari sini jam 3 pagi. Ya. Paling selesai trip. Kisaran jam 10 sampai jam 11. Berarti kalau teman-teman mau ke bromonya. Usahakan pake motor yang agak enak ya mas. Kalau bisa manual. Kalau ke penanjakan 1 pasuruan. Kalau bisa manual. Kalau bisa disarankan manual. Kalau penanjakan 2 seruni poin. Itu metik masih bisa. Ya iya itu. Untuk sahabat-sahabat dari El Sarif. Kalau mau ke penanjakan. Usahakan itu pake motor yang manual. Jangan pake motor metik. Dan juga sahabat-sahabat. Besok aku kasih tau. Mengenai tiket dan lain-lainnya. Ini kita lanjut. Terus nanti pas di Bromo. Sebelum di Kawah. Pastikan parkirnya besok. Di parkiran yang resmi. Itu sampingnya pure. Udah di bawah tangga. Kalau motor bebas kan. Enggak harus parkir di parkiran jeep. Kalau motor bebas. Itu parkir. Cari parkirannya kemana? Yang ada kartunya besok. Tinggal jalan kaki aja naik. Kalau dari parkiran motor. Naiknya ya. Sekitar 1 kilo. 1 kilo. Itu jalan kaki. Kalau dari parkiran jeep. Itu masih di kaki. Siap-siap. Habis dari puncak Bromo. Besok turun lagi. Lanjut ke bukit yang terhabis. Pulangnya. Mampir pasir berbisik. Oke. Mantap. Tuh guys. Kini terus. Kalau seumpama di pasir besok. Ada rencana naik kuda. Bisa. Itu sewa kuda biasanya. Dari bawah. Sampai kaki Bromo itu 150 ribu. Tapi kalau enggak. Naik seumpama mau jalan kaki. Enggak masalah. Seumpama punya ini. Mau foto-foto aja naik kuda. Saya butuh kuda ke Bromo. Mau naik kuda. Buat foto-foto aja itu. Bayar 15 ribu. Cuman. Oh. Mantap guys. Enggak harus sewa. Cuman mau. Saya bingung foto-foto di atas kuda. Itu bayar 15 ribu. Per orang itu masih. Per orang. Fotonya bebas. Mau diambil berapa aja bebas. Mending per orang gitu. Nah. Itu guys. Ini informasi yang cukup. Akurat ya. Dari mas. Terus untuk pengecekan tiket. Sebelum ke Sunrise. Besok kan dibawa ada pengecekan tiket. Untuk Pemda. Itu. Kisaran 10 ribu. Per orang. Terus selanjutnya. Seruni poin. Nanti pengecekan tiket Taman Nasional. Pas waktu mau turun pasir. Itu baru. Bayar tiket disana. Itu kisaran. Kalau hari weekday itu. Kalau enggak salah sih. Itu 32.500 per orang. Kalau weekend itu. 34.500 per orang. Jadi kena dua kali. Totalnya ya kisaran 44.000an lah. Atau 42.000. Per orang. Nanti kan. Biasanya di online kan disana. Itu enggak harus online dari sini. Kalau kesulitan bisa. Nanti bisa online. Disana. Bisa petugas yang online kan. Oh gitu ya. Berarti istilahnya. Kalau offline langsung disana. Enggak masalah. Enggak masalah. Tetap bisa ya. Tetap bisa nanti petugas yang bantu. Kalau kebanyakan sih. Tamu untuk online kan kesulitan. Kesulitannya itu. Biasanya di formnya itu. Kuota habis gitu kan ya. Biasanya enggak muncul barcode. Jadi nanti disana aja. Pas bayar disana. Bayar baru di online kan petugas disana. Itu bisa. Siap siap. Mantap guys. Nanti start jam 3 dari sini. Siap insya Allah mas. Enggak tahu kalau anak-anak ini mas. Saya bakal kata anak-anak nanti ini mas. Kalau saya manut. Ini kan gerbang saya benci barusan. Nanti kalau mau lihat sarres. Kisaran jam 3. Nanti saya ada di bawah. Oh iya. Gerbang. Oh gerbang yang motor ya. Nanti kalau cuma ke motor kan. Bisa kan. Bisa. Di bawah ini. Siap siap. Nanti saya juga. Sendeh untuk. Ini kan mau perangkat ke promo juga. Oh iya. Rumpungan yang dari Kalimantan. Oh iya mas. Jadi begitu guys. Dari masnya. Terima kasih banyak mas. Sama-sama. Jangan lupa. Ke hotel Nur Cahaya. Sariqah Promo. Nur Cahaya. Satu-satunya hotel Sariqah di Promo. Wow mantap. Satu-satunya. Siap. Untuk tempatnya aman. Nyaman. Dan view bagus kanan-kiri gunung. Ini kalau udah pagi ya. Kalau udah pagi kelihatan semua. Terus di atas sana ini juga. Kalau pernah tahu mungkin. Ini jalan ke arah puncak B29 Lumajang. Terus ini lebih enak cepat. Satu jam. Barangkali besok mau lanjut ke sana. Mas. Tidak masalah. Ya ada paroni. Tidak apa. Oh tak apa bisa tanyain. Tidak mas. Siap. Silahkan istirahat dulu. Nanti kalau butuh apa. Bisa dibawa. Siap. Terima kasih mas. Mas kita masalah. Butuh password wifi mungkin? Oh boleh boleh. Eh password wifi. Password wifi nya. Soalnya disini yang bisa telkomsel aja. Oh iya mas. Lain telkomsel udah gak bisa nih. Siap. Kita kasih password nya di foto aja ya. Oh iya mas. Biar enak nanti di share nya. Bentar ya. Kita coba dulu. Cut cut. Cut 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 cut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!